Domino's Pizza tidak berhasil memenuhi ekspektasi pasar untuk penjualan di Amerika Serikat pada kuartal kedua. Pertumbuhan yang lebih lambat pada bulan Juni menunjukkan bahwa konsumen masih berusaha menghemat anggaran setelah periode inflasi yang tinggi. Hal ini terjadi meskipun laporan penjualan retail Amerika Serikat secara keseluruhan lebih baik dari perkiraan. Pertumbuhan penjualan pada gerai yang sama di Amerika Serikat untuk Domino's sebesar 4,8 persen pada kuartal ini sedikit dibawa ekspektasi pertumbuhan yang sebesar 4,91 persen. Meski demikian perusahaan masih berusaha melayani konsumen dengan membuat strategi dan opsi penjualan yang lebih terjangkau. Domino's masih mempertahankan prospek jangka panjangnya untuk pertumbuhan penjualan retail global secara tahunan lebih dari 7 persen. Perusahaan melaporkan total pendapatan 1,1 miliar dolar Amerika pada kuartal kedua. Dan pemeriksa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Market Highlights.